Canarium Indicum L atau yang masyarakat kenal dengan nama pohon kenari. Untuk ciri-ciri pohonnya, pohon kenari ini dapat mencapai tinggi 40 meter dengan diameter lebih dari 100 cm. Batang tegak, besar, silindris dengan banir pada pangkal batang. Pepagan berwarna kelabu, coklat kelabu atau kuning kecoklatan. Bagian dalam kayu mengeluarkan resin seperti susu, memiliki percabangan yang banyak dengan daun yang padat sehingga membentuk tajuk yang rimbun. Daun majemuk menyirik ganjil, tersebar. Spiral, terdiri atas 7-15 anak daun. Bunga majemuk di ujung ranting tersusun. Dalam malai dengan panjang rangkaian 15-30 cm. Bunga banyak berwarna putih kekuningan. Buah batu berwarna biru kehitaman. Giji coklat panjang 2,5-3 cm. Untuk daerah penyebarannya, Sulawesi, Maluku, Papua, New Guinea, Kepulauan Solomon dan Panuatu. Lalu Habitat, tumbuh alami di hutan-hutan tropis dataran rendah hingga ketinggian 600 meter DPL, baik hutan primer maupun sekunder dengan kondisi drainase tanah yang baik. Cara perbanyakan Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek dan okulasi. Musim berbunga pada Oktober-Desember dan musim buah pada Juli-Desember. Manfaat Bujinya dapat dikonsumsi sebagai bahan kue, sedangkan tenas mudanya dapat dijadikan sebagai bahan salat. Minyak dari biji digunakan sebagai pengganti. Minyak kelapa, kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan. Purnitur dan bahan pembuat kapal. Tajuk yang lindang serta batangnya yang tinggi. Sering ditanam sebagai peneduk tepi jalan.